Assalamualaikum, kali ini di materi PKN ke-8 akan dibahas mengenai makna tetap urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dimana materi ini merupakan bab 3 materi setelah petas online sebelumnya jangan lupa di like, komen, subscribe, serta share sehingga teman kalian dapat materi kali ini oke kita lanjut ke pembahasan materinya dimana materi yang dibahas kali ini tentang pengertian peraturan perundang-undangan nasional prinsip-prinsip dalam hirafi peraturan perundangan tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan terakhir asas-asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan pertama tentang pengertian peraturan perundang-undangan nasional apa itu peraturan perundang-undangan nasional? peraturan perundang-undangan nasional adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang memiliki WNR menurut Undang-Undang No.12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan yang menyatakan bahwa peraturan perundangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundangan ada pun ciri-ciri dan sifat dari peraturan perundangan atau lain wujud dari peraturan perundangan adalah keputusan tertulis peraturan perundangan dibentuk, ditetapkan, dan dikeluarkan oleh pejabat yang memiliki WNR yang untuk membuat peraturan tersebut baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah peraturan perundangan isinya itu aturan politik laku lalu peraturan perundangan mengikat secara umum dan menyeluruh lalu menurut pasal 1 ayat 3 negara Indonesia adalah negara hukum penjelasan UU D45 tentang pengertian atau asas negara hukum pertama, Indonesia adalah negara yang berdasarkan atas hukum atau reksat tidak berdasarkan atas kekuasaan belakang, makstat lalu yang kedua, pemerintah berdasarkan sustan konstitusi atau hukum dasar tidak bersifat absolutisme, kekuasaan yang terbatas dimana negara hukum berarti negara dalam menjalankan tindakannya dibesarkan pada aturan-aturan hukum yang ada tugas negara adalah menjalankan kesadaran hukum dalam bentuk peraturan-peraturan hukum yang berlaku dan harus ditahati oleh setiap warga negaranya sifat negara hukum adalah alat perlengkapan negaranya hanya bertindak menurut dan terikat kepada aturan-aturan yang terdentukan terlebih dahulu oleh alat-alat perlengkapan negara yang terdahulu ada pun cincin negara hukum adalah pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia atau HAM yang mengandung persamaan dalam bidang politik, hukum, ekonomi, dan kebudayaan lalu peradilan yang bebas tidak dipengaruhi oleh suatu kekuasaan atau kekuatan apapun yang ketiga, ada persamaan di depan hukum lalu pembahasan yang kedua tentang prinsip-prinsip dalam hirarki peraturan perundangan-undangan atau urutan kira itu artinya urutan dimana penyusunan peraturan perundangan harus memiliki dasar juridis yang jelas dimana hanya peraturan perundangan tertentu saja yang dapat dijadikan langesan juridis peraturan perundangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundangan yang segerajat atau lebih tinggi peraturan perundangan yang baru mengesampingkan peraturan perundangan yang lama peraturan perundangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundangan yang lebih rendah peraturan perundangan yang bersiap khusus mengesampingkan peraturan perundangan yang bersiap umum setiap jenis peraturan perundangan memiliki materi yang berbeda jadi ada tahapan atau urutan atau hirarkinya dimana kalau yang tertinggi itu merupakan yang menjadi kaedah umum secara hukumnya jadi paling tinggi tingkatannya istilahnya seperti itu dimana kalau peraturan undang-undang itu dapat terkerus juga oleh peraturan terbaru lalu yang peraturan yang lebih tinggi itu mengasampingkan peraturan yang lebih rendah dan yang khusus itu mengasampingkan yang berusaha umum lalu disini ada tata urutan peraturan perundangan Indonesia berdasarkan pasal 7 undang-undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundangan hirarki atau tata urutan peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia terdiri atas 1. undang-undang dasar peraturan perundangan-undang yang tinggi tingkatannya dalam hal ini UD 45 hanya memuat atur pokok atau garis besar sebagai instruksi kepada pemerintah pusat dan penyelenggaraan untuk menyelenggarakan kehidupan berbang bernegara ketetapan Majelis Permuswatan Rakyat atau TAP MPR dimana ketetapan MPR sementara ini atau MPRS tentang ketetapan MPR yang masih berlaku sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 TAP MPR nomor 1 garis miring MPR garis miring 2003 tentang peninjauan terhadap materi dan status hukum TAP MPR TAP MPRS dan TAP MPR tahun 1990 sampai 2002 tanggal 7 Agustus 2003 Undang-Undang Peraturan penolongan-undangan untuk menyelenggarakan Undang-Undang Dasar 1945 lembaga yang berawanan membuat Undang-Undang adalah DPR bersama Presiden adapun kriteria untuk penemasan yang diatur melalui Undang-Undang dimana Undang-Undang dibentuk atas perintah ketentuan UU D45 Undang-Undang dibentuk atas perintah ketentuan Undang-Undang terdahulu Undang-Undang dibentuk dalam rangka mencabut mengubah dan menambah Undang-Undang yang sudah ada Undang-Undang dibentuk karena berkaitan dengan hak kesehatan manusia Undang-Undang dibentuk karena berkaitan dengan kewajiban atau kepanjangan orang banyak lalu ada Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau PERPU dimana peraturan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwa kegentingan yang memaksa peraturan ini ditetapkan oleh Presiden tanpa terlebih dahulu mendapat persetujuan DPR hal ini dikarenakan PERPU dibuat dalam keadaan darurat atau mendesak dalam artian persoalan yang muncul itu harus segera ditindakkan juti sebagai lembaga legislatif DPR dapat menerima atau menolak PERPU yang dijulang Presiden tersebut konsekuensinya kalau PERPU tersebut ditolak maka harus diambut dengan kata lain harus dinyatakan tidak beraku lagi lalu ada Peraturan Pemerintah dimana peraturan perundangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk melaksanakan Undang-Undang sebagaimana mestinya adapun kriteria dikeluarkannya APP atau Peraturan Pemerintah PP tidak dapat dibentuk tanpa adanya Undang-Undang Induknya PP tidak dapat mencantumkan sanksi pidana jika Undang-Undang Induknya tidak mencantumkan sanksi pidana PP tidak dapat memperluas atau mengurangi ketentuan Undang-Undang Induknya PP dapat dibentuk meskipun Undang-Undang Kesangkutan tidak menyebutkan secara tegas asalkan PP tersebut untuk melaksanakan Undang-Undang jadi semacam kayak PP ini semacam pelaksana dari Undang-Undang Induknya seperti itu lalu ada atau sebagai lengkapnya lalu ada Peraturan Presiden adalah peraturan yang dibuat oleh Presiden dalam menyelenggarakan pemerintah negara melalui sebagai atribusi dari Pasal 4 S1 UDP 5 di mana Presiden dibentuk untuk menyelenggarakan pengaturan lebih lanjut Perintah Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah baik secara tegas maupun tidak tegas ditentangkan pembentukannya lalu ada Peraturan Daerah Provinsi atau Perprov pada Provinsi Peraturan yang dibuat oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur Peraturan Daerah dibuat dalam rangka melaksanakan kebutuhan daerah Materi muatan Peraturan Daerah adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggarakan otonomi daerah dan tugas pembantuan dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Penang-Undangan yang lebih tinggi contohnya itu ada Perda Konun di Aceh dan Perda khususnya apa dimaksud dengan Konun disini Konun adalah Peraturan Penang-Undangan sejenis Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaran pemerintahan dan kehidupan masyarakat di Komisi Aceh jadi khususnya di Aceh aja lalu ada Perda Peraturan Daerah Kabupaten Atau Kota Peraturan Penang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan Proklin Rekat Daerah DPRD Kabupaten Atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati Atau Kota dimana kalau pimpinan dari Kabupaten kan Bupati sedangkan kalau pimpinan dari Kota adalah Wali Kota dimana proses penyusunan Perda Kabupaten Atau Kota sama seperti penyusunan Perda Provinsi lalu ada asas-asas dalam pembentukan Peraturan Penang-Undangan dimana asas-asas tersebut ditegaskan dalam Pasal 5 Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 dimana yang pertama ada kejelasan tujuan artinya bahwa setiap pembentukan Peraturan Penang-Undangan harus mempunyai ketujuan yang jelas yang tidak dicapai kalau lembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat artinya setiap jenis Peraturan Penang-Undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat pembentuk Peraturan Penang-Undangan yang berwenang kesesuaian antara jenis jerarki dan materi muatan artinya bahwa dalam pembentukan Peraturan Penang-Undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan jerarki Peraturan Penang-Undangan dapat dilaksanakan artinya bahwa setiap pembentukan Peraturan Penang-Undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Penang-Undangan tersebut dalam masyarakat secara filosofis sosiologis maupun juridis Kedaya gunaan dan hasil kegunaan artinya bahwa setiap peraturan Penang-Undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermaknaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara kejelasan rumusan artinya bahwa setiap peraturan Penang-Undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Penang-Undangan sistematika perian kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya Keterbukaan artinya bahwa dari pembentukan Peraturan Penang-Undangan mulai dari perencanaan penyusunan pembahasan pengesahan atau penetapan dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka dengan demikian seluruh lapisan masyarakat maupun nyaris sempat insula-sula untuk memberikan masukkan dalam pembentukannya jadi tadi kan kita bahas tentang Peraturan Penang-Undangan dan dimana Peraturan Penang-Undangan ini dibuat itu harus dengan seliti dengan cermat fokus jangan sampai salah itu isinya apa atau penyampaiannya seperti apa dimana dalam pembuatan atau perumusan Peraturan Penang-Undangan itu dilakukan dalam jangkauan waktu yang tidak sedikit jadi dalam pembuatannya itu pasti waktunya cukup lama sampai berlarut-larut biasanya seperti itu dimana tujuannya itu supaya jelas Peraturan Penang-Undang-Undang itu tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat dimana kalau ketika ada suatu Peraturan Penang-Undangan yang RUU-nya ini rancangan Undang-Undang-Undang-Undang ini ada celah atau kontroversi biasanya akan dikritik oleh masyarakat seperti itu jadi nanti akan diberikan masukan oleh masyarakat itu seperti apa jadi jangan sampai Peraturan Penang-Undang-Undang-Undang itu dilakukan secara terburu-buru untuk kepentingan tertentu egois di pembuatan peraturan Penang-Undang-Undang-Undang jadi harus dibuat dengan sebagaimana mestinya harus sesuai urutannya harus sesuai dengan sistematikanya seperti itu jadi memang untuk membuat Peraturan Penang-Undang-Undang itu tidak mudah jadi prosesnya begitu lama oke cukup sekian materi kali ini mohon maaf kalian berkurangan wassalamualaikum wabarakatuh selamat menikmati